Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita wangi bersama saya Rina Widi Kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita mistis karya Abdullah Harahab yang berjudul Penunggu Jenasah Tanpa berlama-lama mari kita dengarkan ceritanya Selamat mendengarkan Sepi menyentak waktu jam dinding berdentang dengan suara yang mengejutkan Lebih keras dari biasa Meninggalkan gaung memanjang di ruang depan yang sempit Dimana beberapa orang lelaki tengah duduk bersilah dalam bentuk lingkaran Gaung itu seperti bersatu dengan asap dari dupa menyan yang mengepul di tengah-tengah lingkaran Meliuk-liuk liar Biarpun tidak ada angin yang bertiuk Pintu terkunci rapat Demikian pula jendela Tongap bukan main Dan asap minyan yang bertempurasan di langit-langit ruangan Benar-benar menimbulkan bau tidak enak Namun tidak seorang pun yang bangkit untuk membuka jendela Agar hawa segar masuk ke dalam Apalagi menyingkapkan tirai ruang tengah Tidak Tak seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya Sampai Sudah jam 10 Salah seorang di antara mereka berbisik Telan Tetapi begitu tiba-tiba Semua kepala tertengah dah menatap orang itu Berpasang-pasang mata Memancarkan kecemasan Ya sudah jam 10 lebih Mengapa orang itu belum datang Keluh laki-laki yang lebih muda Di dekat pintu keluar Suaranya resah Ia bergerak sedikit Gelisah Ia baru saja akan membuka mulut Untuk meneruskan keluhannya Waktu saya terdengar gonggongan anjing Bukan Bukan gonggongan Tetapi lolongan Mula-mula rendah Lalu tinggi Rendah lagi dan memanjang Refleks Mereka saling berpandangan Dan Seperti di komando Pandangan semua laki-laki itu Beralih ke gorden pintu Yang menutip perpandangan yang Keluang Ke ruang tengah Kain gorden itu Bergerak perlahan-lahan Nafas-nafas berat Seketika meluncur Daya mulut salah seorang Di antara mereka Laki-laki pertama tadi Yang rambutnya sudah ubanan Dan tulang pipinya sudah kempat Dimakan usia Hinggan Ia bergumam Sayang Anak-anak dan ibunya Sudah mengungsi ke rumah Bu unjuk Ia menolah Pada laki-laki Di dekat pintu Mengapa tak kau Buatkan kopi lagi Parjo Yang dipanggil dengan nama Parjo Menelan mudah Dengan matanya Memandangi Kelas demi kelas Di depan mereka Ada yang sudah kosong Ada yang masih bersih setengah Bahkan ada yang penuh Belum disentuh Sama sekali Tentunya Sudah keramat dingin Karena sudah dihidangkan Semenjak lepas isya Sebelum nyonya rumah hijrah Ke rumah sebelah Hah Sudah Tak usah repot-repot Untung Ada suara-suara Mendesah Parjo menarik Nafas lega Lalu Sepi lagi Seseorang yang duduknya Paling dekat dengan Pedupaan Menambahkan biji Batu-batu Menyan ke pedupaan Berkeratak bunyinya Berpercik-percik Apinya Seperti Mercon Ledak-ledak Memecah kesepian Yang mencekam Di dalam ruangan Helaan-helaan Nafas lagi Lalu diam Suara bergemerasak Yang keras Terdengar di luar rumah Diiringi lolongan anjing Yang menyayatkan hati Semua kepala Mengadah lagi Kali ini Menatap ke arah pintu Menengadah Apa itu Seseorang berberisik Gemetar Entah Rungut Parjo kecut Pergilah lihat Kata laki-laki Bertulang pipi kempot Dengan mata merah Ke arah Parjo Yang diperintahkan Secara halus Menelan nudah Berkali-kali Lalu Pelan-pelan bangkit Kakinya agak gontai Waktu berjalan Ke arah pintu Di sana Ia tertegun sebentar Diam Mendengarkan Lantas menoleh Ke belakang Ada pada orang-orang Yang masih duduk bersilah Di tempat masing-masing Mereka juga sama Memperhatikan dirinya Sehingga dengan riku Parjo terpaksa Memutar anak kunci Dengan jari jemari Gemetar Tangannya Berkeringat Keluar Dan Hek Suaranya seperti Tercekik Waktu itu Tiba-tiba Melompat mundur Yang lain Terperanjat Ada apa Desah Seseorang Parjo Menghelah Menghelah Nafas panjang Ah Bukan apa-apa Hanya kaget Rungutnya Lantas Berjalan lagi Ke pintu Ia membukanya Lebih lebar Dan berpasang-pasang Mata di belakangnya Juga terpontang Lebih lebar Malah ada yang Seperti mau Terloncat keluar Engsel pintu Berderit Nyaring Dan kemudian Terhempas keras Menghantam Tembok Angin dingin Berhempus Masuk Sesasok tubuh Bermuka pucat Berdiri di depan Pintu Ia mengenakan Celana hitam Kemeja Kotak-kotak Berwarna gelap Dengan kain Sarung Yang juga hitam Melingkar Dari pundak Sampai batas Pinggang Ia rupanya Tidak mengenakan Alas kaki Sehingga Langkah-langkahnya Tidak terdengar Waktu berjalan Ke teras lantai Berdiri di depan Pintu Waktu Parjo Tiba-tiba Membukanya Aku kurdi Gumamnya Dengan suara berat Oh Cetus Parjo Lalu Menyingkir Memberi jalan Malam Pak kurdi Kami sudah Lama menunggu Laki-laki Setengah umur Bermuka pucat Masuk ke dalam Tubuhnya Sedang Tidak tinggi Tidak pula pendek Tidak gemuk Namun tak bisa Dikatakan kurus Gerak-geriknya Tenang Bahkan Tampak lamban Sehingga Ia bukanlah Tipe seseorang Laki Yang patut Diperhatikan Secara khusus Tetapi Ketika bibirnya Yang tipis Memperlihatkan Seolah senyum kering Disertai Sinar mata Yang tajam Berkilat-kilat Semua orang Yang berada Di depan Itu Seolah-olah Melihat Makhluk asing Yang kehadirannya Tidak boleh Dilepaskan Sekejap mata Juwa Laki-laki Beruban Dekat pintu Luang tengah Berdiri Menyongsong Yang lain Mengikuti Kami senang Nak kurdi Datang Ujarnya Seraya Menjabat Tangan tamu Yang datang Kemalaman itu Terima kasih Mana mayatnya Orang tua Yang rupanya Adalah penghuni rumah Menggerakkan dagu Ke arah dalam Disana Sungutnya Menguatkan Hmm Kurdi Memperhatikan Dupa menyan Yang mengepul asap Di atas dikarpandan Ia menghirup asap Menyan itu Dengan perasaan Nikmat Dan sepasang matanya Yang berkilat-kilat Tanpa kesenangan Angin dingin Bertiup Semakin kencang Lewat pintu Yang menganga Tutupkan Parjo Kata orang tua Tadi Dengan muka Memberengut Parjo Bergerak ke pintu Demikian malas Dan segera Menutupkannya Ia sempat Meninjau keluar Lewat Pekarangan Sempit Berpintu pagar kecil Ia melihat Bayangan sesuatu Yang gelap Sebentuk kereta Yang aneh Dengan seekor kuda Yang berdiri Di atas keempat Kakinya yang kukuh Dengan kepala tegak Memanang ke arah rumah Parjo Tak dapat melihat Sinar mata kuda itu Dalam kegelapan Namun Ia bisa menangkap suara Mendengusnya Yang keras Dan kering Tak jauh Dari kereta Sesosok makhluk Berbaring di atas Tanah Berumput Juga dengan Kepala tegak Memandang ke arah rumah Sinar matanya Tampak samar-samar Membentuk sepasang Bintik-bintik kecil Berwarna kuning Kemerahan Oh Anjing Deses Parjo Lampu berfoltase kecil Menyala lemah Bau menyan Lampu bermuka Lampu bermuka pucat itu Memandang ke bawah Lampu berfoltase kecil Lampu berfoltase kecil Mulai menangis Lampu berfoltase kecil Apa yang menyebabkan Pak Marto Tiba-tiba berteriak Bunuh diri Bunuh diri Kurdi Kurdi manggut-manggut lagi Tentu Tetapi yang ingin ku tanyakan Mengapa ia melakukannya Orang tua itu tertengadah Memandang tamu asing itu Matanya tampak tidak senang Anakku telah mati Sungutnya dingin Tak sempat kami kuburkan hari ini Lalu kotik kami panggil Untuk menjaganya Itu saja Jadi Seraya gelang-gelang kepala Kurdi bergumam Lihatlah pandangan matanya Ia mati penasaran Karena itulah Aku panggil kalian Pak Marto Kurdi tersenyum renyah Dan erang kaku Kalian penakut Nah Kalian penakut Karena kalian merasa bersalah Kalian jadi penakut Berkata demikian Sepasang mata Kurdi Berkilau-kilauan Di wajah yang pucat Pak Marto terbungkam Lalu merundukan kepala Dengan patuh Seolah-olah Mengakui tuduhan Yang dilemparkan padanya Perempuan itu punya kamar sendiri Tanya Kurdi Tanya Kurdi kemudian Orang tua itu Manggut-manggut Tidak bisakah kalian memberi penghormatan padanya barang sedikit Baringkanlah anak bapak di atas ranjangnya sendiri Pak Marto Memandang Kurdi dengan heran Matanya berharu dengan sepasang mata yang bersinal ganjir Ganjir Dengan kejut Pak Marto bangkit Lalu memanggil orang-orang di depan rumah Bersama-sama mereka masuk ke dalam Enggan Bersama-sama pula mereka pindahkan mayat Yang sudah rusak wajah Dan bagian-bagian tubuhnya itu ke dalam kamar tidur Teramat Enggan Selesai melakukan tugasnya Orang-orang itu cepat-cepat berlalu ke ruang depan Kepada Barjo yang duduk termangu Tanpa ikut masuk ke dalam Orang-orang itu pamit Tak lama kemudian Pak Marto menyusul Ia menggamit Barjo Mengajaknya keluar seraya menjelaskan Orang itu minta dibiarkan sendirian Ia ada di kamar tidur bersama mayat istrimu Wajah Kurdi yang pucat Diam tak bergerak-gerak Setelah ia mengambil tempat duduk Di sebuah kursi Dekat kepala tempat tidur Di hadapannya Terbaring mayat yang baru saja dipindahkan Dari ruang tengah Bagian-bagian wajah yang masih utuh Tampak lebih pucat lagi Di beberapa tempat malah sudah kebiru-biruan Demikian pula sebagian lehernya yang jenjang Seraya bibirnya yang kering Komat kamit Ia membaca mantra Perlahan-lahan Kurdi memukukan badannya ke depan Kain selendang yang menutupi mayat itu ia singkapkan seluruhnya Mata Kurdi terpejam Mulutnya komat kamit lebih cepat Terkadang disertai keluhan-keluhan berat Dan rintihan-rintihan seperti kesakitan Waktu itu Buka matanya kembali Dua berkas sinar hijau kemerah-merahan Membersit dari sepasang mata Kurdi Menatap langsung ke arah Dimana seharusnya terletak sepasang mata Di wajah mayat yang sudah rusak itu Tubuh Kurdi mulai bergetar Keringat sebesar jagung Membercik dari jidatnya Waktu pelan-pelan ia berbisik Kembalilah Kembalilah kau Wahai arwah yang telah pergi Sepi sejenang Kurdi mengeram Ku bilang Kembalilah Aku tahu kau masih gentayangan Di sekitar jasadmu Kau belum tiba di padang yang meselestinya Karena kau tak rela Kembalilah Arwah yang telah hilang Kembalilah Sosok tubuh yang hampir hancur di atas kasur Bergerak sedikit Hanya sedikit Jangan enggan Kembalilah Kurdi membentak dengan suara kesal Tiba-tiba Gelembung-gelembung payudara Di tubuh perempuan telanjang Yang sudah menjadi mayat itu Naik turun dengan gerakan-gerakan lambat Mula-mula Lantas Makin lama Makin kencang Lambat lagi Kencang kembali Dan setelah La'ah nafas berat Setelah la'ah nafas berat terluncur Dari bibir pecah-pecah Yang sebagian sudah sompak Somplak dagingnya Sehingga tampak beberapa buah gigi Bertonjolan keluar Gerakan naik turun dada mayat itu Mulai teratur Tanda-tanda kehidupan Sudah terlihat nyata Biarpun anggota-anggota tubuh lainnya Masih diam Tidak bergerak-gerak Orang-orang yang telah memandikan mayat itu Senja hari-harinya Tampaknya tergesa-gesa Atau demikian ketakutan Sehingga pekerjaan mereka tidak sempurna Darah kering Masih melekat di bahu yang berbengkak kebiru-biruan Juga di pertengahan dengan kanan yang hampir putus Lutut kanan yang pecah Letaknya menyimpang Mungkin tidak ada yang teringat untuk membetulkannya Mungkin pula karena tulang-tulang lutut itu sudah hancur berantakan Sehingga sukar membetulkan dalam posisi semula Anak malam Desah kurdi serak Ia menelan ludah Dan Mereka benar-benar menelantarkan engkau Tentu kau begitu penasaran bukan? Halaan nafas berat keluar dari mulut mayat yang rusak itu Dadanya bergelombang Cepat Seperti marah Tidak Gumam kurdi seraya menyeringaya Aku tidak bermaksud menyakiti dirimu Wajah mayat yang rusak itu Terangkat dari bantal Sekejap cuma Karena kemudian Terampas kembali dengan keras Kurdi tertawa kecil Tulang lehermu patah Nah Jadi Diamlah Kau tidak bisa bergerak Kau akan menuruti segala perintahku Sekarang jawablah Siapa namamu anak manis? Halaan nafas dari mulut mayat Berubah jadi desau angin Sayup-sayup Terdengar suara memelas Suara seorang perempuan Setengah marah Setengah menangis Marni Umurmu Buat apa kau tahu Harus ku ketahui Yang sekecil-kecilnya Mengenai mayat-mayat yang kutunggui 30 tahun 2 bulan Dan Dan Cukup Tak usah kau sebutkan harinya Lahirmu Ya Siang atau malam Senja Patut Patut matimu penasaran Orang yang lahir senja hari seperti kau Umumnya berhati penasaran Apa yang terjadi tadi pagi? Mengapa begitu cepat datangnya malam? Kau tak tahu Karena kau lahir senja hari Lalu kau ingin tahu Itulah sifatmu yang lebih menonjol Dari sifat-sifat yang lain Sangat penasaran Serba ingin tahu Dan tidak sabaran Dada mayat itu Berbuncah bunga Kurdi memperhatikannya Dan mulutnya Tersenyum senang Sifat jelek itulah Yang menyebabkan kematianmu Benar bukan? Suara sayup-sayup itu Bersungut-sungut kini Ha-ah Lantas apa pedulimu? Kurdi Angkat bahu Sudahi pertanyaan-pertanyaanmu Manusia terkutuk Sudahilah Aku sangat lelah dan kesakitan Tubuh wanita itu Bergerak-gerak Ke kiri Ke kanan Menyertai permintaannya Yang teramat memelas Aku telah Memenupai panggilanmu Karena itu Sudahilah siksaan ini Cukuplah sudah siksaan yang ku terima Menjelang saat-saat terakhir hidupku Jangan tambah-tambah lagi Hentikan 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 Kau Manusia pengabdi setan Aku telah datang Kau tentunya puas Pengabdi setan Karena itu Katakanlah sekarang Maukah kau menolongku Kurdi Menyeringai lebar Tentu Sahutnya Bangkitkan aku kembali Bangkitkan aku Untuk membalas sakit hatiku Sakit hati Pada siapa kau sakit hati Perempuan laknat itu Alis mata kurdi Yang berbentuk golok Menyipit Kau dimadu Iya Aku dimadu Haram jadah benar Aku dimadu Perempuan laknat itu Telah merenggut Kebahagiaanku Merenggut cintaku Merenggut suamiku Kemudian Merenggut hidupku Ia tak bersalah Apa-apa denganmu Kurdi keberatan Tak patut Aku libatkan dirinya Siapapun juga Perempuan itu Tolonglah Suara sayup-sayup itu Berubah jadi jeritan sayup-sayup Tolonglah Kau bangkitkan aku Dan biarkan aku yang melakukannya Kau tak usah turun tangan Hmm Caranya Lewat tangan suamiku Tapi Demi setan yang kau puja Tolonglah aku Kurdi mengeluh Lalu Terdiam lama Bagaimana Bersediakah kau Lama pula Baru Kurdi menjawab Boleh Tapi Dengan satu syarat Suara sayup-sayup itu Berubah menjadi suara tertawa pahit Dan Terkutuk kau Nacis dirimu Tetapi apa boleh buat Apa syaratmu Dari duniamu Kau sudah bisa menebak Keinginanku Jadah Jadah Seleramu terlalu rendah Masihkah nafsu pecatmu Bisa terbangkit Melihat keadaan tubuhku Yang begini rusak Melihat dirimu saja Aku sudah tidak bergairah Padahal kau manusia yang utuh Masih hidup Dan aku tahu Kau seorang laki-laki Yang bisa memuaskan seorang perempuan Bisa saja yang kau setubuhi perempuan yang masih bernyawa Mayat itu Cekikan lewat bibir sobek Dan gigi depannya yang bertonjolan keluar Tidak cicikah kau melihatku Kurdi tersenyum Ia merabak kantong kemejanya yang hitam Sebuah pisau cukur Ia letakkan di pinggir tempat tidur Lalu Sehelai daun kelapa muda Dan seutas tali dari pelepah pisang Untuk apa itu Diam sajalah kau Sungut Kurdi Matanya yang hijau kemerah-merahan Menatap ke bagian mata wajah mayat Lama Tubuh mayat itu tergetar Dan suaranya Berubah-ubah Menyayatkan hati Kau Kau tak serius dengan maksudmu Mengapa tidak? Tetapi aku Aku tidak bergairah Peduli Aku cicik melihatmu pengabdi setan Aku cicik Aku hanya mau disentuh oleh suamiku Aku Kurdi Membuka pisau cukur Lalu mulai menyayat urat nadin lengan kirinya sendiri Mayat itu berteriak Aku benci melihat darah Aku benci melihatmu Tetapi Tubuh mayat di tempat tidur Tidak bergerak sama sekali untuk melawan Waktu dari urat nadin kurdi Mengucur darah deras Yang oleh kurdi kemudian Diteteskan tepat di bagian mana Jantung mayat terletak Payu darah perempuan itu Naik turun Dengan gelisah Ketika darah merah yang segar dan hangat itu mengenai bagian kulitnya Terdengar suara seperti belerang disiram air Seperti belerang pula Dari sekujur tubuh mayat Berkebul asap putih ke langit-langit Bercampur dengan asap dupa Dupa menyan yang memenuhi empat pojok kamar tidur Bau tak enak Menusuk hidung Namun kurdi menghisapnya dengan perasaan nikmat Wajahnya yang pucat Justru jadi kemerah-merahan kini Dan tubuhnya Mulai basah oleh peluh Ia dengar suara si perempuan yang memohon Jangan Tetapi Ia tak peduli Jangan Kurdi tetap tidak peduli Darah semakin banyak mengucur Asap semakin banyak terkepul Lalu Tubuh mayat di atas tempat tidur Mulai berubah wujud Bagian-bagian yang telah rusak Ditabrak lokomotif kereta api Yang merenggut kematian si perempuan Kembali dalam wujud Semula yang terbaring di atas tempat tidur Bukanlah lagi sosok tubuh yang mengerikan Akan tetapi Sosok tubuh telanjang seorang perempuan Berwajah manis Meskipun tidak cantik Namun Liku-liku tubuhnya di mata kurdi Tampak begitu indah dan sempurna Laki-laki itu Mulai mengerang Si mayat mengeluh Tidak Tidak Disusul teriakan langking Tidak Ia terus berteriak Sementara kurdi membuka pakaiannya Berteriak dan berteriak Memilukan selagi kurdi naik Di tempat tidur Dengan nafsu binatang Meronai wajahnya yang berubah mengerikan Jeritan arwah yang kembali Menghuni mayat di rumah itu Terbawa angin lewat celah-celah pintu Lewat celah-celah jendela Lewat celah-celah atap Malam yang sepi menyentak Jadi terlonjak Di rumah sebelah Pak Marto Terloncat dari tempat duduknya Dengar Gumamnya serak Dengan wajah pucat pasih Dan tubuh gemeter Orang-orang lain di rumah itu Terpaku diam Itu jeritan Marni Lesis Pak Marto Di kursinya Farjo duduk meringkuk Peluh dingin Mengalir dari seluruh Poli-pori kulitnya Membasahi wajahnya Mengguyupi pakaiannya Ketika akhirnya Ia bangkit dengan seluruh tubuh gemeter Dari selangkangannya Mengucur air hangat Berbau pesing Ia kemudian berlari Masuk ke salah satu Kamar sambil terkencing-kencing Melompat ke tempat tidur Di samping salah seorang adiknya Yang sedang berusaha Menahan kantuk Lalu Merinti dengan suara ketakutan Kau dengar Kau dengar itu Si adik tak menjawab Dan Farjo menggulung tubuhnya Di bawah selimut Di ruang tengah Buk Marto jatuh pingsan Dalam pelukan suaminya Namun tak seorang pun Yang berani keluar rumah Untuk memastikan suara jeritan itu Tidak seorang pun Di luar Malam semakin kelam Udara semakin dingin Dan angin bertiup kencang Gersang dan kering Ketika pagi datang Gordi meluncur turun Dari tempat tidur Sesaat Ia berdiri gontai Sekujur tubuhnya letih Dan basah oleh peluh Pelan-pelan Ia mengenakan pakaiannya Setelah itu duduk Di kursi Terpekur Kedua telapak tangan Menekan di wajahnya Yang pucat Lengan kirinya Yang sebelum naik Kepembaringan Lebih dari dua jam Berselang Ia balut Dengan daun kelapa muda Dan diikat Pakai tali pelepah pisang Bergetar hebat Wahai Keluhnya Lirih Kapan kutuk ini Akan berakhir Lantas Ia terseduh Habis terseduh Kedua telapak tangannya Ia buka Matanya yang berjam-jam Sebelum berkilau merah Ke hijau-hijauan Kini tampak Lesu dan pucat Sepasang mata Yang bersinar lemah itu Memandang sosok tubuh Yang terbaring Di atas tempat tidur Sesosok mayat perempuan Dengan wajah hampir rusak Lengan dan lutut hancur Dan darah kering Melekat di sana sini Ia tak tahu Yang mana darah si perempuan Dan yang mana darahnya sendiri Hidungnya Mencium bau anjur Dari tubuh mayat Dan bau pengap Dari dupa menyan Yang memenuhi ruangan Aduh Desahnya dengan perut melilit Lalu Terbungkuk-bungkuk Muntah Habis muntah Ia terpekur lagi Di tempat duduknya Wajahnya kian pucat Matanya kian pucat Langan kirinya Jauh lebih pucat Langan itu Ia gerak-gerakan Dengan hati-hati Sementara itu Langan kanan Ia pergunakan Untuk membersihkan darah Yang melekat Di sekujur tubuh mayat Dengan menggunakan Sarung hitam miliknya Setelah ia rasa cukup bersih Sarung hitam itu Ia belitkan di pinggang Kain selendang yang tertumpuk di kaki Tempat tidur Ia selimutkan Menutupi mayat Mengadai rambut Sampai ke ujung kaki Kemudian duduk Diam-diam Menunggu Pintu rumah sebelah Baru terbuka ketika Matahari telah muncul Di efek timur Pak Marto adalah Orang pertama yang keluar Tiba di halaman rumahnya sendiri Ia melihat Beberapa orang tetangga Telah menunggu Dengan peralatan Masing-masing Mereka mengangguk Pada orang tua Yang berubah itu Dengan wajah Menyatakan ikut prihatin Sementara tetangga-tetangganya Sibuk membuat Peti mati di luar Pak Marto bergegas Masuk ke dalam rumah Ruang depan kosong Juga ruang tengah Resah Ia masuk ke kamar tidur Dan melihat Kurdi Masih menunggui mayat Dengan kepala meneguk Setengah mengantuk Dan wajah kian memucat Langkah-langkah kaki Pak Marto Membuat kantuknya teranggut Ia mengangkat wajah Memandang tuan rumah Kau baik-baik saja nak Kurdi Sapa Pak Marto Kurdi manggut-manggut Pak Marto Memandang ke tempat tidur Lantas menghela nafas lega Syukurlah Gumamnya Kenapa? Tanya Kurdi Pak Marto Mengernyitkan kening Kami dengar jeritan Mari tadi malam Oh ya? Desah Kurdi Seperti orang bodoh Dan tak berdosa Pak Marto duduk di pinggir tempat tidur Menatap selendang Yang menutupi wajah mayat Mungkin kami begitu ia benci Di saat-saat menjelang kematiannya Ia mengeluh Hingga kami dikejar Hayal Juga istriku dan Parjo Wajah orang tua itu tampak kebingungan Mungkin Mungkin juga perasaan bersalah itu Yang membuat istriku begitu lelah sampai pingsan Dan Parjo terbirit-birit ke kamar sambil terkencing-kencing Hah Kurdi tersenyum Kecut Anak malang Desah Pak Marto Seperti pada dirinya sendiri Kasihan Marni Seharusnya Semua ini tidak terjadi padanya Hmm Kurdi acuh tak acuh Dan Pak Marto tak peduli Ia terus berkata-kata seperti pada dirinya sendiri Suaranya penuh dengan penyesalan Ia yatim piatu Masih termasuk sana keluarga ku sendiri Ayahnya terbenam di laut Waktu perahu mereka dilanda topan Nelayan-nelayan lain pulang tanpa ikan Tanpa ayah Marni Dan dua orang nelayan lainnya Marni masih bayi waktu itu Dan masih menyusu ketika ia ditinggal mati Oleh ibunya Yang meninggal karena busung lapar Marni Lalu kami ambil Kami hidupi seperti kami menghidupi anak-anak kami Tapi Kehidupan di pantai semakin kering Ikan-ikan semakin habis Kapal-kapal besar milik orang yang asing Merampas kehidupan kami Lalu pantai di mana kami lahir dan dibesarkan Terpaksa kami tinggalkan Bertahun-tahun kami hidup di pantai ini Membesarkan anak-anak kami Membesarkan Marni dengan susah payah Pak Marto Menggeleng-gelengkan kepala tiba-tiba Sayang Keluhnya Semua itu ternyata sia-sia Sia-sia Kurdi berminat Setelah Marni tumbuh jadi perawan belasan tahun Kecantikan wajah dan kemotokan tubuhnya telah menarik banyak mata laki-laki Termasuk Parjo sendiri Parjo suaminya sebelum Marni meninggal Begitukah? Selakanya Parjo anak-anak nukuhku sendiri Loh Apa salahnya? Salahnya Wajah Pak Marto berubah Merah padam Setelah ibunya meninggal Marni menyusu pada istriku Maksud Bapak Parjo dan Marni satu susu Orang tua itu tak menjawab Ia mengeram Sehingga giginya bergemeratakan Terlalu benar Seharusnya kami tak beritahu pada anak-anak itu Bahwa mereka bukan saudara kandung Seharusnya Kami rahasiakan Sehingga mereka tidak saling jatuh cinta dan lantas Lantas? Kepala Pak Marto menekuk lesu Tetapi suaranya geram dan marah Lantas sementara adik-adik mereka ke sekolah Sementara istriku ke sawah Dan aku ke hutan untuk menebang kayu Mereka melakukannya Terkutuk Mereka melakukannya Zina? Pak Marto menoleh ke arah kudi Sehingga di belakangan ia agak terkejut Sudut-sudut mata Pak Marto Berkilau oleh butir-butir air Nibirnya kering waktu bersungut-sungut Adakah kata lain yang lebih nista dari itu? Kurdi angkat bahu Pak Marto memalingkan muka Menahan nangis-tangis Iya Keluhnya sakit Memang itulah kata yang tepat Zina 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 Ia tekapkan telapak tangan ke wajah Lantas mulai terseduh Seharusnya aku membenci mereka Mengusir mereka Melupakan mereka Tetapi mereka tetap anak-anakku Yang seorang lahir dari darah dagingku sendiri Yang lain dibesarkan oleh susu istriku Kami terlalu mencintai mereka Dan terpaksa menutup mata Ketika mengetahui Apa yang mereka lakukan Sampai mereka berdua memaksa untuk kawin Wah Begitulah Petua apapun tak masuk Di kepala anak-anak bodoh ini Akhirnya Mereka lari ke kota lain Menikah diam-diam di sana Pada keluarga dan tetangga Tendaga yang bertanya-tanya Kami bilang saja anak-anak itu Mencari hidupnya sendiri Di kota Mereka percaya Dan kami pun percaya Anak-anak kami Akan hidup tenang dan tentram Biarlah dosa-dosa mereka Kami tanggungkan di neraka Tetapi Tuhan juga yang maha kuasa Pak Marto Menarik nafas Letih Kutuk itu menimpa rumah tangga mereka Ia melanjutkan Tiga kali Marni Bunting Tiga kali ia keguguran Kali keempat Anak mereka lahir dalam keadaan cacat Dan sudah tak bernyawa Kehidupan ekonomi mereka seret Mereka pindah dari satu rumah kontrakan Ke rumah kontrakan lain Dari satu usaha ke usaha lain Dari satu kota ke kota lain Selalu menemui Gagal dan gagal lagi Dan kesadaran itu perlahan-lahan datang Bahwa mereka sesusu Mereka seharusnya tidak jadi suami istri Dan Parjo Parjo mulai berpaling ke perempuan lain Mengapa Marni sampai mati disini? Tanya Kurdi Ia sadar akan dosanya Tapi tidak bisa melepas cintanya Ketika Parjo dan perempuan itu menikah Marni kabur kemari Parjo ia tinggal di surat Dimana ia katakan Ia mengancam akan bunuh diri Kalau Parjo tidak mencaraikan perempuan madunya Marni kami terima baik Dengan baik Dan satu dua kali Usahanya untuk bunuh diri Berhasil kami gagalkan Nasihat-nasihat kami masuk juga di hatinya Tapi Wajah Pak Marni Menggambarkan kesedihan Bercampur kegembiraan Suatu hari Kami dengar Parjo telah punya anak Ia geleng-geleng kepala Akhirnya aku punya cucu Tetapi kegembiraan itu lenyap begitu saja Karena hal yang sebaliknya Justru terjadi pada Marni Ia semakin susah dan pemuru Ia tahu dengan lahirnya anak itu Cinta Parjo padanya semakin berkurang Perempuan madunya itu Ia anggap telah merenggut segala galanya Dari dirinya Wajahnya begitu polos Sikap-sikapnya begitu wajar Tak tahunya Jiwanya begitu hancur Kami tidak menduga apa-apa ketika kemarin siang itu Ia menghilang dari rumah tanpa ada yang mengetahui Kami sangka Ia kesawa untuk menemani ibunya Membersihkan rumput Langkah-langkah kaki Di ruangan itu mengejutkan keduanya Parjo telah berdiri di samping Pak Marto Mereka sudah siap ayah Katanya Laki-laki itu Laki-laki itu sama sekali tidak berani Memandang mayat Di atas tempat tidur Ketika salah seorang tetangga Menginter lokalnya kemarin sore Dari kantor polisi desa Ia sedang berada di dalam pelukan istrinya Di rumah mertua mereka yang besar dan mewah Istri dan mertuanya Telah memberikan segala galanya pada Parjo Pekerjaan Hidup senang Dan anak laki-laki yang mungil Ia tahu cintanya pada Marni Telah redup perlahan-lahan Tetapi Selama ngembut dengan mobil Pulang ke kampung orang tuanya Ia pun tahu cinta Marni Justru kian berkobar Didorong oleh kecemburuan dan sakit hati Cinta yang berkobar itu Telah merenggut nyawa Marni Parjo merasa berdosa Dosa yang lebih besar Dari dosa yang ia perbuat Ketika mulai pertama kali Ia menyetubuhi adik angkatnya itu Masih tanpa memandang kemayat Parjo kemudian bergegas keluar Kurdi menengus perlahan Perlahan pula Ia berjalan ke jendela Jendela itu Berhadapan dengan sebuah lapangan kosong Dan ditumui semak belukar Ia melihat kereta kudanya di sana Melihat anjingnya yang bertubu besar Dan berkulit hitam legam Berkilat-kilat Anjingnya melengguk di samping roda kereta Seekor kuda tinggi besar Dan kulit berwarna coklat kehitaman Tengah merumput dengan rakus Masih mengenakan tali kekang kuda Yang disimpulkan pada cangkak kayu Di samping tempat duduk kereta Kurdi tersenyum Binatang-binatang itu Tadi malam tentu telah berpindah sendiri Dari halaman depan Kawan-kawanku yang baik Gumamnya pelan Tetapi Anjing itu seperti mendengar Matanya memandang tuanya di jendela Berkilat-kilat Ekornya berkibas ke kiri dan ke kanan Kuda itu juga mendengar Ia menoleh ke jendela Dan mendengus dengan keras Kurdi tersenyum lagi Lengan kirinya Ia acungkan ke arah matahari terbit Sehingga balutan dari daun kelapa itu Berkilau-kilau Bersiram mandi matahari Beberapa orang tetangga Yang bekerja di samping rumah Belihat apa yang ia lakukan Dengan tenang Kurdi membuka tali pengikat balutan Lengan kirinya Luka bekasayatan di urat Nadi lengan kirinya Telah mengatup Dan waktu luka itu Ia hadapkan langsung ke arah matahari Mulutnya komat kamit Sembari membaca mantra Hanya dalam beberapa detik Luka itu perlahan-lahan sirnah Lalu tidak meninggalkan bekas sama sekali Seseorang yang berdiri dekat peti mati Yang hampir siap Bergumam heran Sedang apa orang itu? Entahlah Jawab temannya di sampingnya Mungkin si penunggu mayat Sedang berdoa dengan jimat di tangan Roda kereta Berdetak waktu terantuk Ke sebuah batu Tepat di depan pintu perkuburan Kurdi tersentak dari kantuk Yang membuatnya terangguk-angguk Semenjak tadi Ia ditempat duduk Ia menggelengkan kepala Sepasang matanya Yang sempat bersinar tajam Menembus kegelapan malam Memandang berkeliling Gelap Semata Sepi Menyentak Pandangannya kemudian Beradu dengan mata besar berkilat-kilat Dari kepala kudanya yang menoleh ke belakang Kurdi tersenyum Terima kasih anak baik Ia bergumam Kuda itu mendengus Senang Kurdi meloncat turun Dan membiarkan tali les berjuntai Menyentuh tanah berbatu Seekor anjing besar dan hitam Mendekat dengan menghibas-ngibaskan ekornya Lalu Lidahnya yang lembut kemerahan Menjilati betis kurdi yang telanjang I love you Sungut kurdi Seraya memandangi anjing itu Aku berani bertaruh Kau tak akan sudi masuk ke dalam Ia tolehkan Kepala ke arah perkuburan Anjing itu Melolong kecil Kemudian meringkuk di samping roda kereta Kurdi memeluk-meluk punggung kuda Kemudian mengusap moncong anjingnya Kalian akan sabar menunggu bukan? Sekali lagi Ia memandang berkeliling Setelah merasa puas Ia lalu memasuki kompleks perkuburan Dengan bantuan sinar rembulan Dan cahaya bintang gemintang Melangkah tenang-tenang Di jalan tikus yang di bagian kiri dan kanannya Dipenuhi gundukan-gundukan tanah Serta batu-batu nisan Dibantu ingatannya Ketika ia mengantarkan jenazah yang dimakamkan tadi siang Kurdi kemudian tiba di tempat yang ia tuju Ia pandangi gundukan tanah yang masih baru Dengan nisan yang juga baru Terbuat dari kayu Tak jauh dari kakinya Ada suara berkepak tiba-tiba Kurdi menoleh Seekor kelelawar Rupanya terkejut oleh kedatangan Kurdi Lantas terbang dengan suara ribut Dari rimbunan derdaunan Sebuah pohon kamboja Yang tumbuh subur Burung itu seakan-akan melejit ke langit yang biru Berputar-putar sebentar di atas tempat Kurdi berdiri Terbang lagi Kian tinggi Akhirnya Hanya tampak seperti binti kecil Yang seakan-akan menerobos masuk ke perut rembulan Kurdi menghala nafas Ia rogo saku ke mejanya yang lebar Mengeluarkan sesuatu yang kemudian Ia letakkan tepat di depan kayu nisan Di atas gundukan tanah makam Bau harum yang semerbak Menusuk hidung Kurdi Ketika mancis Ia nyalakan Tampak bunga rampai Beragam beraneka ragam berserakan Di sekitar pedupaan yang barusan ia letakkan Dengan mempergunakan ranting-ranting kering yang juga ia bawa Ia kemudian menyalakan isi dupa Cahaya api membersit-bersit Kuning kemerahan Setelah nyala api itu padam Kini tinggal asap putih Kini tinggal asap putih berkebul Meliuk-liuk di tiup angin malam Yang dingin Menusuk tulang Sesaat Kurdi menggigil Ia kencangkan kain syol tebal Yang belit di leher Lalu dengan nikmat Menghirup asap yang berkebul dari pedupaan Perlahan-lahan Kepalanya bergeleng-geleng Ke kiri dan ke kanan Lama-lama makin cepat Sementara tangannya terus membubuhkan serbuk halus kepedupaan Bau menyan yang keras dengan cepat Memenuhi udara di sekitar tempat kudik murdi duduk bersila Matanya terbejam rapat Dan bibirnya komat kamit membaca mantra Tak lama kemudian Tubuh kurdi berguncang-guncang dengan keras Butir-butir keringat sebesar jagung Mulai membasahi jidatnya Mantra yang keluar dari bibirnya Kian keras dan nyaring pula Ya barda ya guru ya marni Berulang kali ia membacakan mantra yang sama Lalu Ku datang Ku datang Ku datang Asap menyan Membumu semakin banyak Keringat di wajahnya Semakin membanjir Tubuhnya bergoyang-goyang Berguncang-guncang Gemetar dengan hebat Sedangkan kedua langan yang menekan di dada Jadi kaku dan tegang Tiba-tiba Ia berhenti membaca mantra Mata kurdi Pelan-pelan membuka Kepala ia tengadahkan Menatap langsung ke arah rambulan Yang entah semenjakapan Tau-tau telah bersembunyi Di balik awan putih perak Yang mengapas di langit Sinar lemah dari balik awan itu Beradu dengan sinar tajam Yang terpancar Keluar dari selak lopak Mata kurdi Yang tidak berkejap sekejap pun Lama Ia bersikap seperti itu Tanpa bergeming dari duduknya Tanpa mengerditkan mata Bahkan Tanpa nafas Sama sekali Kulit mukanya mulai kemerahan Dan terasa panas Wap tipis Sedikit demi sedikit Keluar dari kulit wajah kurdi Yang basah oleh peluh Beradu dengan asap menyan Yang juga semakin menipis Karena kurdi tidak lagi Mengisi dupa dengan serbuk baru Huuuuh Kurdi Tiba-tiba mengeluh Dengan suara Seperti menangis Ia renggutkan wajahnya Dari rembulan Menatap ke tanah makam Tepat ke kayu nisan Setelah meludah Tiga kali ke kayu nisan itu Matanya Kembali terpejam Seketika Tubuh kurdi Kembali terguncang Dari mulutnya Lepas arang Yang tersendat-sendat Bangkitlah Bangkitlah Demi kepuasan hatimu Demi cinta kasihmu Pada tubuhmu Yang telah sempat Menyatu dengan tubuhku Bangkitlah Marni Sempurnakanlah Kepenasaran jiwamu Yang melayang-layang Di langit kelam Yang terlunta-lunta Di alam baka Yang terkapar Di tanah kering Bangkitlah Marni Bangkitlah Lalu cepatlah kau kembali Ya barda Ya guru Ya marni Asap menyan Telah habis Tetapi Pedupaan itu Kini tak lagi Diam Dupa kecil itu Bergoyang pelan-pelan Pelan Lalu Makin keras Kemudian berguling Ke sisi waktu Tanah yang penuh Oleh bunga rampai Tempat dupa Tadi terletak Mulai rekah Kemudian Terbongkar Dengan hebat Seperti ada pacul Dan sekop-sekop Yang tidak terlihat Menggerakkan Tanah-tanah Makam itu Sehingga Berhamburan Di sekitarnya Pada waktu Rembulan keluar Dari balik awan Sinarnya kembali Menerangi bumi Menerangi makam Di depan kurdi Kayu nisan terbalik Kemudian jatuh Menganga lebar Dan hitam Tepat Dimana Tadi dupa Menyan terletak Lalu Suara mendesah Mulai terdengar Bukan dari mulut kurdi Yang kian Mengatup rapat Tetapi Suara mendesah itu Terdengar keluar Dari lubang besar itu Disusul oleh Suara tangis Yang pilu Menyayat Menyayat Tersendat-sendat Suara perempuan Sayup-sayup Terdengar Suara anjing Melolong Jerit lengking Dari lubang Menganga Seketika Menyentak Kesepian malam Yang menyelimuti Kompleks Perkeburan Yang besar Dan luas itu Pada detik Yang sama Sesosok Makhluk muncul Dari dalam lubang Sosok tubuh Yang terbungkus Kain kafan putih Yang telah Dikotori tanah Kain kafan itu Robek Di sana sini Pada saat Tubuh yang terbungkus Di dalamnya Bergerak-gerak Dengan hebat Beberapa saat berikutnya Dari bagian atas kain Tersembul Keluar Sesosok tubuh Yang pucat Dengan pelipis Yang hancur Sepasang mata Terpentang Seakan-akan Mau Teloncat Keluar Dari tahanan Sisa-sisa Kelopak Yang hancur Kurdi Tidak bergerak Di tempatnya Tubuhnya Diam Kaku Dan dingin Hanya mulutnya Yang komat Kamit Membaca mantra Ia sama sekali Tidak melihat Bagaimana Makhluk itu Kemudian berjalan Menjauh Dari tempat itu Dengan langkah-langkah kaki Yang seperti Melayang-layang Di atas permukaan tanah Makhluk itu pun Seperti tidak melihat Bahkan tidak peduli Pada Kurdi Berjalan terus Cepat sekali Makin lama Makin jauh Makin lama Makin samar Dan tiba-tiba Telah lenyap Ditelan kegelapan malam Angin keras Tiba-tiba Bertiup Dengan kencang Kurdi Menggigil Dari kejauhan Lelongan anjing Terdengar kembali Halus Menyayat Lalu Tiba-tiba Kuk 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 Lelongan itu berubah Pelan Mula-mula Lalu makin keras Kurdi Membuka matanya Terloncat berdiri Pada saat yang sama Ia melihat Kelobang menganga Gemetar sesaat Lalu memandang Berkeliling Yang tampak Hanya gundukan-gundukan Tanah Semak belukar Batu-batu Dan kayu-kayu nisan Yang berserakan Pohon-pohon Yang berdiri Diam Dengan rimbunan Dedaunan Menunduk Menatap bumi Dan Kelap-kelip Lampu Petromak Di kejauhan Kurdi Memberenggut Lalu merunduk Matanya Mencari-cari Kemudian juga tangannya Tak lama Tangan itu telah Menggenggam Pedupaan Sekali lagi Ia memandang Kekejauhan Ke arah Kelap-kelip Petromak itu Mendatang Lalu Bergegas Ia berjalan Di antara Batu-batu nisan Meloncati Satu-dua Dari nisan-nisan itu Dan dengan cepat Telah tiba Di pintu makam Kudanya Mendengus Keras Dengan salah satu Kaki belakang Berdetak-detak Dihentak-hentakan Ke tanah Berbatu-batu Anjing yang Tadi meringkuk Di samping Roda kereta Menyambut Kurdi Di pintu makam Dengan ekor Berkibas-kibas Tak sabar Kurdi Menyambar Tali les Tanpa Menaiki kereta Ia menarik Tali les itu Hati-hati Kudanya maklum Lalu berjalan Di atas Keempat kakinya Hampir-hampir Tanpa Menimbulkan suara Roda kereta Berputar Pelan Dan Anjing itu Tak lagi Melolong Waktu mereka Telah bersembunyi Di balik Pepohonan Dan semak Belukar yang Memenuhi Pinggir jalan Yang berseberangan Dengan kompleks Pemakaman Cahaya Petromak itu Menerangi Beberapa Sosok tubuh Yang berjalan Dengan rapat Satu sama lainnya Waktu akan Memasuki makam Kurdi Mengenal Orang yang berjalan Paling depan Ia adalah Pak Marto Yang mendampingi Istrinya Suraya Memeluk pinggang Perempuan itu Suami istri Yang sudah tua itu Ditemani oleh Beberapa orang Tetangga Dan salah Seorang anak Mereka Lamat Lamat Lengah Kurdi Menangkap Suara tangis Di perempuan Yang tersendat Sendat Lalu Suara pak Marto Yang kesal Sudah Nantikan tangismu Kita telah Tiba di makam Justru Sesengguhkan Perempuan itu Kian menjadi Suaranya kering Dan putus asa Waktu mengeluh Biarkan aku pak Biarkan aku Wah Kau bikin Suasana Duka Cita Jadi kacau Tidakkah Kau ingin Menghormati Pak Justru Justru karena aku ingin menghormati roh Marni Maka kuminta kalian menemaniku kesini malam ini Oh pak Aku mencintai Marni seperti aku mencintai anak-anak kita yang lain Ia anak baik Tetapi bernasib malam Suara itu Kian sayup Setelah sosok-sosok tubuh mereka Berjalan di antara batu-batu nisan Menimbulkan Bayangan-bayangan hitam Memanjang Dan menari-nari Kian kemari Namun Telinga kurdi yang ditajamkan Masih mendengar Kelukesasi perempuan Aku menyesal pak Tidak seharusnya anak kita yang malang itu Kita biarkan terbaring sendirian Tadi malam Wah Ia kan ditemani Ditemani nak kurdi Penelujud rasa itu Bukan sanak saudara kita Bukan sanak saudara Bukan sanak saudara Marni pula pak Aku Pak Percayalah Firasat aneh sepanjang hari ini Membuat perasaanku tak enak Tidakkah kau pernah memikirkan Dosa-dosa yang telah diperbuat Murni Mungkin Membuat rohnya tak diterima oleh bumi Tidakkah Di tempat persembunyianya Kurdi mendengus Celakah Apa maunya orang tua itu Menemani anaknya tidur di kuburan Sambil bersungut-sungut Kurdi menarik tali les kuda Kembali ke jalan Dan menjauh dari tempat itu Setelah merasa aman Dia kemudian naik ke tempat duduk Kuda itu berjalan cepat di atas jalaran Yang tak lagi berbatu-batu Anjingnya berlari-lari mengikuti Dengan lidah terjulujung Dan ludah berlendir Menetes satu persatu Berpencara nitip angin sebelum jatuh Membasahi tanah yang lembab Oleh embun Dan Kurdi menghentikan kereta kudanya Waktu jeritan itu terdengar Jauh sekali Tetapi Kurdi bisa mengenal suaranya Dan malah bisa membayangkan Bagaimana ibu Marni yang malang Jatuh pingsan dalam pelukan suaminya Bahkan Mungkin bersama-sama dengan Pak Marto sendiri Kurdi tertengadah Menata perembulan Yang kembali bersembunyi di balik awan Lalu Dengan sekali pecut yang tak terlalu keras Kuda di depan tempat duduknya Berjalan semakin cepat Menembus malam yang pekat Di antara pohon-pohon raksasa Di kiri kanan jalan Hartati berbaring gelisah Di tempat tidurnya Bayinya baru saja tidur di box Setelah menyusu Entah mengapa Hartati lebih tenang Dan senang Andai kata bayi itu tidak tidur saja Biarlah tangisnya memegahkan telinga Asal Hartati Tidak kesepian Ah Seharusnya Ia tidur di rumah orang tuanya saja Akan tetapi Waktu akan pulang ke kampung malam kemarin Farja sudah mengatakan Bahwa ia akan kembali malam ini Langsung ke rumah mereka Ia tak akan lama di kampung Untuk menghadiri pemakaman adiknya Yang bernama Ningsi Sumarni itu Katanya Ia akan pulang malam ini juga Tak kuat lama berpisah dengan Hartati Apalagi dengan bayi mereka Baiklah Hartati bisa memakrumi perasaan suaminya Lebih-lebih Setelah Farja menegaskan dengan kata-kata Lagi pula Tati Aku tak ingin nantinya Suasana berkabung Yang ku bawa dari kampung itu Ikut mengganggu ketenangan keluarga mu Kalau memang hanya sekedar itu Memang benar Tetapi Patutkah Pak Farja menolak Keinginan keluarga Hartati Agar ada salah seorang Di antara mereka Yang ikut ke kampung Untuk menemani Farja Hartati sendiri Betapa ingin Ia belum pernah bertemu Dengan keluarga suaminya Demikian pula Kedua orang tua Hartati Selama ini Mereka terpaksa menyerah Pada kemauan Farja Karena Perkawinan laki-laki itu Dengan Hartati Tanpa setahu Kedua orang tuanya Kanan Farja telah dicalankan Dengan salah satu Seorang anak famili Dan orang tua Farja Berulang kali menekankan Agar pilihan Farja Tidak jatuh pada perempuan lain Bahkan persiapan Untuk pembesanan itu Telah lama Tinggal menunggu Farja Memberikan lampu hijau saja Selama ini Ku ulur-ulur waktu saja Aku tak setuju Dan tidak mencintai Sama sekali Jalan orang tuaku itu Dengan alasan Aku belum punya Pekerjaan dan penghasilan Yang bisa menghidupi Rumah tanggaku Orang tuaku Dan besan mereka Terpaksa mengalah Jadi Bisa kau bayangkan Bagaimana murganya mereka Kalau tahu pilihanku Telah jatuh pada perempuan lain Demikian Farja pernah menjelaskan Lantas Tunggu waktu saja Sampai kesehatan Hartati Pulih setelah melahirkan Dan bayi mereka cukup kuat Mereka rencanakan Akan berangkat bersama-sama Ke kampung Ditamani oleh Kedua orang tua Hartati Bahkan Dengan beberapa Sanat keluarga lain Biar ramai Biar orang tua Farjo Tidak sempat marah Dan bikin rebut Sehingga malu sendiri Di hadapan sekian banyak tamu Yang telah Yang telah Jadi Besanya pula lagi Yang telah Menjadi besanya pula lagi Dan telah membawa kado Yang paling menarik Hadiah Yang tiada duanya Dari anak sulung mereka Seorang cucu yang mungil Dan manis Seperti ibunya Tapi Tak seperti ayahnya Hartati Tersenyum kecut Memandang ke box Ia lihat bayinya tertidur dengan lelap Betapa nikmat Makhluk kecil yang polos itu Tidak tahu apa yang harus dihadapi orang tuanya Tidak tahu Apa yang membuat ibunya malam itu Begitu kelisah Hartati sendiri Memang tidak tahu Mengapa Kecewa Karena sebelum rencana Untuk beranjang sana tercapai Telah terjadi musibah Yang memilukan itu Demikian memilukan Sehingga Waktu menerima interlokal Dari kampung Parius sempat-sempatnya Pingsan Dengan butir-butir air Melelehi sudut-sudut matanya Apakah arti Nengsi Sumarni Buat Parjo Sekedar adik Tetapi Parjo pernah menceritakan Nengsi Atau Marni Itu adalah adik angkat Pertanyaan itu Tidak wajar Tampaknya Kalau dihubung-hubungkan Dengan suasana Ganjil Yang berlangsung Selama perkawinan mereka Parjo yang suka Menginggau pada waktu tidur Menyebut-nyebut Nama adiknya Marni Disertai kata-kata Kasih atau sayang Yang bila ditanya Hartati Setelah suaminya terbangun Didiaw Parjo Dengan tandas Ia anak malang Ditinggal mati Kedua orang tuanya Wajar toh Kalau tidak saya Kalau tidak saja Orang tuaku Tetapi Aku juga mengasih Dan menyayangi Marni Demikian Merasa wajarnya Parjo Sampai kadang-kadang Di waktu mereka berada Di meja makan Dan Hartati Menghidangkan sesuatu Parjo Tiba-tiba Nyeletuk Wah Serah asem itu Kesukaan Marni Atau Waktu terbangun Karena impian buruk Di tengah malam Parjo Menyentuh Pundak Hartati Sehaya berbusik Marni Marni sayang Aku melihat kita Betapa kasihnya Parjo Pada Marni Dan betapa sakitnya Hati Hartati Suara berderit Dari box Menyedarkan Hartati Dari lamunannya Ia menoleh Melihat bayinya Menggeliat Dan tiba-tiba Menangis Hartati Bangkit cepat-cepat Dari tempat tidur Berjalan ke box Menempuk-nempuk Pahawai itu Dengan lembut dan penuh kasih sayang Mengusap-usap wajahnya Dengan rasa cinta Tetapi Sang bayi Terus menangis Malah semakin keras Kedua kaki Dan kedua tangannya Menyentak-nyentak Waktu Hartati Mengangkatnya Ia lihat Kayaknya Lapis kasur box Basah kuyuk Dan juga Merasakan hal yang sama Di popok anaknya Bibi saja kok ribut Banget Celetuk Hartati Ia merasa agak tenang Setelah memangku bayinya Cepat-cepat Popok anak itu Ia ganti Meskipun Ia ingin Kesepian malam itu Diusir oleh Tangisan anaknya Toh Akhirnya Ia tidak sampai hati Ia susui juga Bayi itu Untuk tidak sampai Resah sendiri Bayi itu Tidak ia tidurkan Kembali di box Melainkan Di atas tempat Tidurnya sendiri Setelah Merasa mulutnya Menempel Di puting susu Ibunya Sang bayi Rupanya Merasa nyaman Dan enak Lantas Terdiru kembali Hartati Melepaskan mulut bayi Dari puting susu Lalu Merbahkan Di sampingnya Ia pandangi Bayi itu Bermama-lama Dan sekali Tercetus Tanya dari mulut Sungguh-sungguhkah Ayahmu Mencintaimu Mencintaimu Dan mencintai Kuna Habis berkata Begitu Mata Hartati Terasa Perih Ia Memenjamkannya Dan Kegelisahan itu Kembali Menerpa Ia coba Memenjamkan Mata Gagal Melirik Kejam Antik Yang terletak Di atas Buffet Di atas Buffet Kamar Ia lihat Jam sudah Menunjukkan Pukul 2 Lewat Tengah Malam Mengapa Parjo Belum kembali Apakah Ia mengalami Sesuatu Di jalan Atau Ya Barangkali Kematian Adik Angkatnya Yang bernama Nengsi Sumarni Terkasih Dan Tersayang Itu Membuat Parjo Betah Tinggal Di kampung Dan Lupa Kata-katanya Sendiri Bahwa Ia Tidak Bisa Berjauh Berlama-lama Dengan Istri Dan Anaknya Sekujur Tubuh Hartati Tiba-tiba Terasa Dingin Ham Ia Bergumam Sendirian Kalau Ia Tak Pulang Malam Ini Baiklah Aku Akan Nekat Menyusulnya Besok Kalau Perlu Anaknya Akanku Bawa Serta Biar Dia Sadar Dan Dan Kecemburuan Melecut-lecut Hatinya Dengan Cepat Tetapi Bukankah Mari Itu Adik Parjo Mengapa Ia Harus Cemburu Mengapa Hartati Harus Didera Oleh Prasangka Buruk Dan Takut Yang Tidak Beralasan Hartati Mengerang Sendiri Hatinya Terambat Sakit Sakit Sekali Celakanya Matanya Tidak Juga Mau Terpejam Kesal Ia Duduk Mencanggung Di Tempat Tidur Berpikir Keras Dan Tiba-tiba Tersenyum Dan Berbisik Pada Dirinya Sendiri Badanya Aku Ini Tentu Saja Aku Tidak Bisa Tidur Bukankah Aku Harus Membukakan Pintu Untuk Parjo Versus Dia habis Berkata Begitu Terdengar Ketukan Ketukan Halus Di Pintu Depan Hartati Terkejut Karena Ketukan Itu Begitu Tiba-tiba Parjo Bisiknya Kemudian Lantas Meluncur Cepat-cepat Dari Tempat Tidur Berjalan Keluar Kamar Dan Bergegas Ke Ruang Depan Sebelum Membuka Pintu Terlebih Dahulu Ia Menekan Tombol Lampu Tetapi Ia Salah Pijit Yang Terletekan Adalah Tombol Lampu Ruang Depan Dimana Ia Berada Sehingga Jadi Terang Benerang Seketika Padahal Yang Ia Maksud Adalah Menerangi Teras Di Luar Tetapi Apa Perdulinya Yang Penting Parjo Telah Pulang Lampu Tak Akan Jadi Persoalan Ketukan Itu Tak Terdengar Lagi Sesaat Hartati Ragu Jangan Jangan Tadi Ia Salah Dengar Bukankah Kalau Padang Ke Rumah Selain Mengetuk Pintu Parjo Selalu Memanggil Manggil Namanya Barusan Ketukan Ketukan Begitu Halus Tidak Keras Seperti Biasa Tiada Suara Memanggil Dan Ketukan Itu Sendiri Tidak Berulang Lagi Atau Memang Tidak Ada Ketukan Lagi Ah Mungkin Suamiku Teramat Lala Dan Lupa Kebiasaannya Pikir Hartati Pada Saat Itu Kecemburuan Yang Tidak Beralasan Dan Kerinduan Yang Teramat Sangat Pada Suami Telah Membuat Hartati Lupa Akan Keselamatan Dirinya Sendiri Ia Yakin Suaminya Telah Kembali Ia Yakin Parjo Yang Mengetuk Puntu Dan Ia Merasa Kasihan Tentulah Parjo Teramat Lelah Sehingga Kini Hanya Tersandar Diam Di Bendul Bagian Luar Dengan Tubuh Lesu Lelah Dan Kedinginan Tak Ayah Lagi Kletak Kunci Diputarkan Lalu Pintu Ia Buka Angin Dingin Menerobos Masuk Kedalam Dingin Sekali Hartati Menggigil Dan Keberanianya Ciut Seketika Waktu Iu Itu Ia Tidak Melihat Siapapun Di Depan Pintu Kecuali Senar Lampu Yang Menerobos Keluar Menerangi Teras Mencilati Vas Dan Bunga Kaktus Lalu Kerikil Kerikil Kuti Kekuningan Selebihnya Gelap Semata Gelap Gulita Tidak Bukan Saja Kegelapan Tetapi Juga Angin Yang Teramat Dingin Itu Meniupkan Semacam Bau Takenak Mula Mula Hanya Sedikit Tetapi Setelah Ia Hirup Bau Takenak Itu Lebih Banyak Perutnya Terasa Mulas Ia Mencium Bau Busuk Bau Bangkai Dan Sesosok Bayangan Tau-tau Telah Berdiri Di Hadapannya Bayangan Itu Menyeringai Di Mulutnya Yang rusak Dan Disepasang Mata Yang Terpentang Lebar Tampak Kelopak Serta Pelipis Yang Hancur Barjo Membelokan Mobil Memasuki Perkarangan Rumahnya Dengan Suara Ban Berdecit Nyaring Dan Kerikil Yang Ribut Waktu Mobil Itu Berhenti Tepat Di Depan Teras Sejak Ngebut Dari Kampung Selama Berjam Jam Barjo Dihinggapi Perasaan Genjil Yang Tidak Menentu Kehilangan Marni Yang Tidak Ia Sangka Sangka Seakan Telah Merenggut Sebagian Jiwanya Tetapi Kematian Adik Angkat Yang Sempat Hidup Sebagai Suami Istri Dengan Yang Yang Begitu Mengerikan Membuat Barjo Tidak Saja Tak Sanggup Melihat Mayat Marni Akan Tetapi Juga Tidak Kuat Berlama Lama Di Kampung Segera Setelah Pemakaman Selesai Ia Langsung Mengebut Mobilnya Pulang Ke Kota Semakin Dekat Ke Rumah Semakin Cepat Mobil Ia Larikan Dan Anehnya Sesuatu Perasaan Ganjil Itu Kian Menggila Mesin Mobil Sudah Ia Lampu Depan Masih Ia Nyalakan Lampu Mobil Yang Terang Benderang Itu Menangkap Sesosok Bayangan Tubuh Langsing Dan Padat Dengan Liku Liku Tubuh Yang Menggiurkan Terbayang Di Balik Kimono Tidur Yang Tipis Tengah Berdiri Tegak Di Ambang Pintu Barjo Berusaha Menekan Perasaan Ganjil Yang Menghantuinya Semenjak Dari Kampung Lantas Mematikan Lampu Dan Keluar Dari Mobil Lalu Berjalan Di Atas Kerikil Dengan Suara Ribut Yang Ditimbulkan Oleh Sepatunya Angin Malam Yang Dingin Membuat Kulit Wajah Parjo Terasa Kaku Ia Melangkah Ke Teras Berjalan Ke Arah Sosok Tubuh Itu Masih Tetap Berdiri Di Tempat Terpaku Diam Dengan Wajah Pucat Pasih Dan Sepasang Mata Memandang Jauh Kedepan Teramat Jauh Melewati Bahu Parjo Melewati Mobil Di Depan Melewati Pekarangan Melewati Pagar Halaman Melewati Jalan Raya Yang Sepi Bahkan Seperti Melewati Kegelapan Yang Tak Bertepi Parjo Tercengang Ia Sentuh Langan Perempuan Itu Tati Tak Ada Sahutan Bingung Parjo Kemudian Menepuk Nepuk Pipih Hartati Dari Menepuk Lantas Memeluk Sambil Memeluk Juga Mencium Barulah Kemudian Ia Merasakan Gerakan Pada Tubuh Si Perempuan Ia Harapkan Gerakan Itu Adalah Gerakan Gerinduan Langan-Langan Halus Mulus Yang Balas Memeluk Dan Bibir Hangat Berapi Yang Balas Memanggut Tetapi Yang Diperoleh Parjo Adalah Apa Yang Sama Sekali Tidak Ia Duga Plak Sebuah Camparan Deras Hingap Di Pipi Parjo Hartati Merontah Dari Pelukan Sang Suami Dan Sambil Menjauh Mulutnya Melepas Cercah Jadah Tati Parjo Terkejut Dan Bengong Ia Cepat Cepat Masuk Menutupkan Pintu Lalu Berjalan Mendekati Istrinya Dengan Pikiran Bahwa Hartati Hanya Bersandiwara Sedang Mengajak Guyan Baru Juga Selangkah Hartati Sudah Berdesit Jadah Jadah Diam Disitu Jangan Sentuh Aku Laki-laki Berjiwa Kotor Heng Apa Mau Merayu Terkutuk Pencinta Yang Palsu Dan Mencicipkan Setelah Puas Mencicipi Tubuhku Kau Lari Ke Perempuan Lain Perempuan Itu Mendengus Baru Menyadari Sesuatu Di antara Rasa Kejut Dan Panik Yang Menyerangnya Tiba-tiba Sesuatu Yang Membuat Darahnya Tiba-tiba Dingin Matanya Melihat Tubuh Hartati Namun Telinganya Menangkap Suara Nengsi Sumarni Belum Juga Ia Bisa Mempercayai Penglihatan Dan Pendengarannya Tau-tau Perempuan Itu Telah Berlari Masuk Ke Kamar Tidur Waktu Keluar Bayi Mereka Telah Berada Di Tangan Hartati Bayi Itu Terpekik Dan Menangis Keras Karena Dimaunkan Dengan Kasar Dan Secara Paksa Kumpalan Daging Dan Darah Kotak Inikah Yang Menggunai Muha Cerit Si Perempuan Seraya Mengangkat Bayi Itu Tinggi Tinggi Baru Terkesiap Jangan Jangan Sakiti Anak Itu Teriaknya Lalu Meloncat Kedepan Ia Berusaha Menyembar Bayi Dari Tangan Hartati Akan Tetapi Istrinya Berkelit Berkelit Dengan Cepat Sambil Menjauh Si Perempuan Tertawa Mengingik Membuat Beluk Kudu Dipundak Parjo Pada Berdiri Sesaat Ia Kehilangan Keseimbangan Badan Tetapi Waktu Melihat Bagaimana Hartati Kembali Mengangkat Bayi Yang Menangis Menjerit Itu Tinggi Tinggi Lalu Siap Untuk Dihempaskan Ke Lantai Maka Parjo Menjadi Nekat Seraya Menerjang Ia Tendang Salah Satu Lutut Si Perempuan Hartati Terpaki Kesakitan Jadah Jadah Kamu Saku Ia Memaki Maki Badanya Agak Lunglay Oleh Tendangan Itu Sehingga Waktu Parjo Mengembangkan Kedua Langan Kedepan Hartati Tidak Sempat Lagi Mempertahankan Anak Yang Ia Pegang Parjo Telah Merenggutnya Seketika Memeluk Dan Mendekapnya Kedada Seraya Memujuk Sang Bayi Dengan Kata-kata Manis Dan Penuh Kasih Sayang Akan Tetapi Tangis Si Bayi Tidak Juga Kulit Bayi Itu Pucat Dan Anggota Anggota Tubuhnya Melecat Lecat Keras Dengan Panik Parjo Terus Memujuknya Ia Sama Sekali Tidak Memperhatikan Bagaimana Hartati Telah Berdiri Tegak Kembali Dengan Seringai Lebar Di Mulutnya Si Perempuan Mengumpat Berikan Ia Padaku Parjo Ia Anakku Parjo Tak Peduli Berikan Padaku Parjo Berikan Suara Si Perempuan Melemah Kini Suara Yang Letih Suara Yang Minta Dibelas Kasihani Suaranya Yang Asli Parjo Memperhatikan Istrinya Ragu-ragu Sebentar Maju Kemudian Menyodorkan Si bayi Untuk Diambil Kembali Oleh Hartati Si Perempuan Maju Dengan Wajah Masih Memelas Namun Begitu Jari-jarinya Menyentuh Tubuh Anak Itu Seketika Seringai Di Mulutnya Melemparkan Bayangan Muak Yang Mengerikan Ia Cengkram Salah Satu Kaki Bayi Itu Berusaha Menariknya Dan Di Antara Tawanya Yang Mengikik Ia Menjerit Lepaskan Biar Kubunuh Dia Lepaskan Parjo Lepaskan Parjo Tersentak Mundur Malang Salah Satu Kaki Sang Bayi Masih Dibetot Oleh Istrinya Anak 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 Menjerit Lengking Oleh Siksaan Yang Teramat Sangat Itu Jeritanya Menggugah Hati Parjo Sebagai Lelaki Sebagai Seorang Ayah Yang Memiliki Naluri Untuk Membelah Darah Dagingnya Perempuan Tak Tahu Diri Ia Bersungut Bersamaan Dengan Itu Kakinya Menendang Sekali Lagi Pegangan Hartati Mengendur Parjo Menendang Sekali Lagi Pegangan Itu Lepas Kini Parjo Berharap Si Perempuan Meringkuk Atau Menjauh Kesakitan Sehingga Ia Bisa Berlari Ke Kamar Untuk Menyelamatkan Si Bayi Dari Amukan Ibunya Yang Bertingkah Laku Aneh Itu Tetapi Hartati Masih Berdiri Tegak Di Atas Kedua Kakinya Dengan Seringai Yang Semakin Mengerikan Di Mulut Sepasang Matanya Merah Berapi Api Dengan Kaki Terpincang Pincang Akibat Kena Tendang Ia Merangsat Kedepan Kedua Langan Terjulur Memperlihatkan Jari Jemarinya Yang Dalam Keadaan Lain Lentik Dan Manis Tetapi Saat Itu Di Mata Parjo Tampak Bagai Cakar Kerah Dengan Kuku Kuku Panjang Yang Mengancam Dalam Keadaan Panik Perubahan Yang Aneh Pada Tingkah Laku Istrinya Parjo Masih Punya Kesadaran Untuk Berusaha Tenang Sambil Mundur Perlahan Melanjut Ke kamar Ia Ia Mencoba Tersenyum Kaku Memang Tapi Bagaimanapun Ia harus Tersenyum Tati Ada apa Dengan kau Geram Si perempuan Tati Dengarlah Kau tak sadar Dengan apa Yang kau Perbuat Bukan Eh Harta Sayangku Kau Sayangku Sayang nenek Moyangmu Babi terkutuk Jerit si perempuan Begitu mendengar Ucapan yang lemah Lembut Dan penuh Rasa sayang Keluar dari Mulut Parjo Seluruh Tubuh Perempuan itu Gemetar Dengan hebat Peluh Tidak saja Telah Membajiri Wajahnya Akan tetapi Juga Mengguyupi Kimono tidur Yang ia Kenakan Lekak Kali ke ketubuh Yang menggairahkan Terlebih-lebih Karena baru Melahirkan Anak pertama Itu Sama sekali Tidak lagi Menarik di Mata Parjo Perempuan itu Tak ubahnya Makhluk yang Meneror diri Dan Bermaksud Mencederai Bahkan ingin Membunuh Anaknya Anaknya Darah Dagingnya Sendiri Dalam hati Ia berbisik Dengan perasaan Ciut Kau kesurupan Sayangku Kau dimasuki Setan Setannya Ningsi Sumarni Tiba pada Pikiran itu Rasa takut Menggerogoti Jiwa Parjo Tidak Ia Berteriak Kau Kau adalah Hartati Kau adalah Istriku Kau adalah Ibu anak ini Dengan 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 ini Anakmu Tati Dengarlah Ini Anakmu Tati Ini Anakmu Ingatlah Ingatlah Tati Ini Anakmu Si Perempuan Memegi Kelengking Lantas Menerkam Kedepan Refleks Saja Parjo Menghindar Gerakan Tubuh Si perempuan Demikian Keras Dan Cepat Sehingga Waktu Parjo Mengelak Tak Ayan Lagi Hartati Doyong Kedepan Meluncur Ketembok Terdengar Suara Bedebuk Yang Lembab Dan Keras Disusul Oleh Keluhan Lirih Suara Tubuh Terjerembab Lah Jatuh Kelantai Dengan Dahi Remuk Oleh Hantaman Tembok Perempuan Itu Masih Berusaha Berdiri Darah Merah Mengalir Dari Luka Mengangan Di Dahi Kelopak Dan Membuat Bola Matanya Semakin Menyala Nyalah Parjo Menelan Luda Ia Terpukau Diam Di Tempat Yang Berdiri Ia Ingin Lari Tetapi Kakinya Bagai Terpancak Ke Lantai Ia Ingin Menjerit Minta Tolong Tetapi Lidahnya Gelu Membeku Akhirnya Dengan Tangan Gemetar Memeluk Bahinya Yang Tiba Tiba Terdiam Dengan Tanpa Sebab Sesuatu Apapun Ia Memasrahkan Dirinya Pada Tuhan Apapun Yang Akan Terjadi Ia Tampaknya Tidak Bisa Lagi Mengelak Ia Ingin Mencibit Di pipinya Keras Keras Untuk Meyakinkan Bahwa Semua Ini Hanya Mimpi Buruk Belaka Tetapi Tidak Saja Ia Tak Ingin Melepaskan Peluk 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 Kencang Pada Tubuh Anak Yang Sudah Diam Tidak Bisa Menggerakkan Apapun Lagi Dari Anggota Anggota Tubuhnya Bahkan Bernafas pun Parjo Seperti Tidak Mampu Lalu Parjo Suara Hartati Yang Memelas Menyentuh Tekak Telinganya Parjo Tergugah Apa Yang Terjadi Denganku Parjo Apa Sayangku Aku Aku Tubuh Si Perempuan Nung Lai Ia Berlutut Di lantai Dengan Darah Yang Semakin Banyak Menetes Memerahi Wajahnya Memerahi Kimononya Memerahi Ubin Parjo Mendekatlah Kemari Suamiku Ini Aku Hartati Demi Tuhan Parjo Ini Aku Hartati Mengapakah Memandangku Seperti Itu Perlahan Lahan Kesedaran Parjo Muncul Kembali Tati Bisiknya Kemarilah Parjo Tolonglah Aku Parjo Melangkah Berusaha Melangkah Dan Ia Berhasil Satu Dua Tiga Dan Ia Kini Berdiri Di depan Istrinya Yang Masih Berlutut Di lantai Pandangan Mata Si Perempuan Sangat Memelas Begitu Putus Asa Begitu Kebingungan Seolah Olah Rasa Sakit Yang Tengah Ia Derita Sama Sekali Tidak Ia Rasakan Tangan Si Perempuan Terangkat Lemah Dan Gemetar Pucat Jari Jemarinya Lentik Dan Lembut Tak Berdaya Berusaha Membelai Paha Suaminya Dan Berusaha Mendekapnya Parjo Ikut Menjongkok Mereka Mereka Bertatapan Sesaat Kemudian Pada Waktu Yang Bersamaan Menatap Pula Bayi Dalam Pelukan Parjo Anak Itu Diam Tiada Gerakan Sama Sekali Lengan Lengan Terkulai Kaki Kakinya Terkulai Wajahnya Masih Menekap Di Dada Parjo Menekap Rapat Sedari Tadi Demikian Rapat Sehingga Anak Itu Tidak Bisa Bernafas Sama Sekali Seketika Darah Parjo Tersirap Ia Kembangkan Kedua Langannya Seolah Ia Ia Ingin Menempatkan Bayi Itu Di Antara Dia Dan Istrinya Untuk Mereka Peluk Bersama Untuk Mereka Kasihi Bersama Namun Yang Keluar Dari Mulut Parjo Bukan Bujukan Sayang Melainkan Mati Dan Cerita Bersambung Nelan 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 Nelan